Pemerintah Kota Tanjung Pinang tengah menunggu hasil evaluasi APBD perubahan tahun 2024 oleh Gubernur Kepulauan Riau. Jika tidak ada perubahan, APBD perubahan dapat dijalankan pada akhir September 2024. Selesai pengesahan APBD perubahan Kota Tanjung Pinang oleh pemerintah dan DPRD setempat, struktur APBD perubahan tersebut saat ini sedang dievaluasi oleh Gubernur Kepulauan Riau. Dalam proses tersebut, tim anggaran pemerintah daerah Kota Tanjung Pinang juga akan melakukan pertemuan dengan tim pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada pekan depan. Jika tahapan evaluasi dapat diselesaikan pada pekan depan, diperkirakan pelaksanaan APBD perubahan sudah dapat dijalankan pada akhir September 2024. Evaluasi yang dilakukan meliputi sisi kepatuhan terhadap aturan dan azas penyusunan APBD. diperkirakan pelaksanaan APBDD perubahan. Terima kasih. Pada 27 Agustus kemarin, DPRD dan pemerintah Kota Tanjung Pinang mengesahkan APBD perubahan tahun 2024 sebesar 1 triliun 143 miliar rupiah lebih.